Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi Note 9 dengan kasus terkunci akun Google-nya jadi pengguna handphone ini lupa akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini kemudian dilakukan hard reset sehingga terkunci akun Google kebetulan handphone ini sudah menggunakan versi MIUI yang paling baru yaitu MIUI 13 kita akan coba untuk membaipas akun Google pada Redmi Note 9 ini dan metode ini berguna juga untuk semua seri Redmi yang menggunakan MIUI 13 sebelum kita melakukan bypass akun Google handphone harus kita hubungkan dulu ke jaringan internet dan untuk internetnya disini harus menggunakan Wi-Fi kalau tidak ada Wi-Fi bagaimana? silakan bisa menggunakan tithering dari handphone lain kemudian kita akan membutuhkan kartu SIM yang sudah ter-setting pin untuk cara men-setting pin pada kartu SIM silakan teman-teman cek aja tutorialnya di YouTube atau di Google untuk setting pin pada kartu SIM sangat mudah ya tinggal kita masukkan aja kartu SIM ini ke handphone yang normal kemudian masuk ke pengaturan dan cari menu untuk membuat pin pada kartu SIM sampai disini aku anggap teman-teman sudah menyiapkan kartu SIM yang sudah ter-setting pin dan kartu SIM tersebut kita pasang pada Redmi Note 9 yang terkunci akun Google nya kita akan posisikan dulu di tampilan terkunci akun Google kemudian kita pasang kartu SIM nya sampai muncul tampilan pin SIM pada layar handphone ini namun untuk pin SIM nya tidak perlu kita masukkan hanya sebagai syarat mencari celah bypass nya saja jika sudah muncul tampilan masukkan pin SIM kita bisa lepaskan lagi SIM card nya kemudian nanti akan muncul tampilan wallpaper di layar handphone ini kita lepaskan dulu kartu SIM nya kemudian muncul tampilan wallpaper dan jam selanjutnya kita bisa geser dari bagian atas layar ke bagian bawah jadi kita swipe down mulai dari ujung atas layar handphone ini sampai muncul notifikasi dengan logo lonceng dan pengaturan jadi kita bisa pilih logo lonceng ini sampai masuk ke halaman notifikasi dan pusat kontrol kemudian disini kita pilih notifikasi aplikasi selanjutnya kita bisa geser ke bagian bawah kita cari aplikasi YouTube kemudian kita pilih aplikasi YouTube selanjutnya kita bisa geser lagi ke bagian bawah kita pilih setelan tambahan di APL lalu akan masuk ke setelan aplikasi YouTube dengan banyak tampilan menu seperti ini dan menu-menu ini hanya muncul ketika handphone terhubung ke jaringan internet via wifi selanjutnya dari beberapa menu ini kita langsung aja pilih menu tentang kemudian kita pilih persyaratan layanan YouTube langsung kita klik saja browser Chrome otomatis terbuka kita pilih aja terima lanjutkan kemudian kita pilih lain kali kita coba untuk ketikkan dulu kata kunci setelan di bagian address bar nya siapa tahu muncul saran aplikasi setelan dari handphone ini kita coba ketikkan setelan namun ternyata saran aplikasi setelannya tidak muncul berarti kita gunakan blok magelang flasher saja ya langsung aja kita ketikkan kata kunci magelang spasi flasher spasi FRP perhatikan untuk kata kuncinya harus sama dengan yang aku ketikkan disini lalu kita tekan enter saja sampai muncul hasil pencarian seperti ini kita pilih yang paling atas magelang flasher FRP sampai masuk ke blok magelang flasher pada halaman bypass FRP Android sampai disini kita scroll ke bawah ke bagian spesial shortcut Android dan kita pilih open setting menu apabila terlalu banyak muncul iklan silahkan teman-teman bisa gunakan website lain maklum ini untuk tim blok magelang flasher minta jajahnya banyak jadi iklannya yang muncul juga banyak oke kita ulangi lagi ya apabila terlalu banyak muncul iklan kita bisa ulangi lagi kita pilih menu kembali lalu kita pilih lagi open setting menu masih muncul iklan kita tutup iklannya kita pilih open setting menu lagi sampai masuk ke menu setelan dari handphone ini kemudian kita geser ke bawah masuk ke bagian fitur spesial selanjutnya kita pilih lagi ruang kedua selanjutnya disini kita pilih hidupkan ruang kedua dan kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai mungkin banyak teman-teman yang akan mengalami kasus blank pada tahap ini jadi layarnya menjadi blank hitam untuk mengatasinya bagaimana tetap tenang ya sampai disini memang sering muncul masalah seperti ini kita bisa coba-coba memunculkan notifikasi dari bagian atas layarnya atau kita pilih kembali yang penting kita bisa keluar dari tampilan layar hitamnya kita kunci lagi layarnya kemudian kita buka layarnya kita coba untuk swipe down agar muncul notifikasi dari bagian atas layarnya kemudian kita bisa ulangi lagi masuk ke menu setelan dari handphone ini jika ternyata masih tetap gagal tidak muncul celah untuk kembali masuk ke menu setelan maka akan kita restart saja handphonenya dan kita ulangi langkahnya dari awal jadi tampilan blank hitam tadi itu loading sistem ya apabila teman-teman sabar untuk menunggu loading di tampilan blank hitamnya ya silahkan ditunggu tapi biasanya lama bahkan bisa sampai 10 menit lebih mending kita restart saja handphonenya kita ulangi dari awal kemudian nanti ruang kedua otomatis sudah tersetting tinggal kita lanjutkan setupnya saja sampai masuk ke ruang kedua ini kita masih tunggu sampai proses restartnya selesai dan kita ulangi langkahnya dari awal yaitu dari memasukkan kartu SIM sampai muncul pin SIM di layar handphone ini oke handphone kita pastikan masih terhubung ke jaringan internet kemudian kita masukkan lagi SIM cardnya sampai muncul pin SIM kita lepaskan lagi SIM cardnya sampai muncul tampilan wallpaper dan jam kemudian kita swipe down lagi dari bagian atas layarnya kita pilih lagi logo lonceng kemudian kita pilih lagi notifikasi aplikasi disini kita scroll cari aplikasi Youtube kita pilih aplikasi Youtubenya kemudian scroll ke bawah kita pilih setelan tambahan di APL kemudian ternyata Youtubenya minta update kita akan cari jalan lain untuk membuka celahnya tidak perlu kita reset handphonenya kita kembali saja sampai ke halaman notifikasi daftar aplikasi ini lalu kita cari aplikasi Chrome selanjutnya kita pilih aplikasi Chrome kemudian geser ke bawah pilih setelan tambahan di APL kemudian kita klik titik 3 di pojok kanan atas pilih bantuan dan masukkan kemudian disini pada bagian bantuan di bagian bawahnya ada kolom telusuri bantuan ketikkan saja kata kunci delete kemudian pilih saran bantuan di bawahnya delete or disable apps on Android kemudian kita pilih yang paling atas delete apps on your Android device langsung kita klik saja kemudian disini kita pilih ketuk untuk membuka setelan aplikasi kemudian di bagian bawah ada menu lainnya bisa kita klik kemudian kita pilih tampilkan sistem biar semua aplikasi terbuka lalu kita cari aplikasi YouTube untuk aplikasi YouTube ini huruf awalnya adalah Y jadi berada di paling bawah langsung kita geser terus ke bawah cari saja aplikasi YouTube kemudian kita pilih aplikasi YouTube-nya disini kita pilih menu penyimpanan dan cache kemudian kita pilih hapus penyimpanan dan hapus cache-nya intinya kita hapus data pada aplikasi YouTube agar aplikasinya tidak minta update lagi kemudian kita kembali sebetulnya aplikasi YouTube langsung bisa kita buka tapi kita kembali lagi sampai ke halaman notifikasi tadi untuk langsung membuka menu setelan dari aplikasi YouTube kita geser ke bawah kita pilih lagi YouTube kita pilih lagi setelan tambahan di APL kemudian perhatikan langsung masuk ke setelan aplikasi YouTube sudah tidak minta update lagi pilih tentang pilih persyaratan layanan YouTube kemudian masuk lagi ke browser Chrome tadi kita sudah membuka blog Magelang Flasher ya sudah menjadi histori disini untuk blognya jadi tinggal kita masuk lagi ke menu setelan pada blog Magelang Flasher dengan memilih menu open setting menu lagi langsung kita klik open setting menu seperti biasa jika muncul iklan kita tutup lagi iklannya kita ulangi untuk memilih open setting menu sampai masuk ke menu setelan dari handphone ini kemudian kita geser ke bawah kita masuk lagi ke bagian fitur spesial kita ulangi untuk memilih menu ruang kedua nah perhatikan tadi menu di bawah ini adalah hidupkan ruang kedua sekarang sudah menjadi pergi ke ruang kedua berarti ruang kedua sudah berhasil terbuat langsung aja kita pilih pergi ke ruang kedua kemudian kita tunggu sebentar sampai berganti disini ada blank hitam kita tunggu sebentar sampai masuk ke tampilan berhasil dibuat lalu kita pilih aja menu lanjut di pojok kanan bawah kemudian untuk berganti ruang kita pilih menggunakan pintasan lalu kita klik lagi lanjut kemudian kita akan masuk ke halaman setel sandi untuk sandinya tidak perlu kita setel kita lewati saja dan kita akan otomatis masuk ke ruang kedua sekarang sampai disini akun google sudah berhasil kita bypass untuk kartu simnya bisa kita lepaskan karena sudah tidak kita gunakan lagi kemudian untuk kembali ke ruang pertama atau ruang inti dari handphone ini caranya adalah dengan merestart handphone ini tekan aja tombol power kemudian kita pilih menu mulai ulang dan kita tunggu sampai handphonenya restart jadi cukup simpel untuk melakukan bypass akun google atau FRP pada handphone redmi dengan MIUI 13 ataupun MIUI 14 yaitu cukup membuat ruang kedua saja yang berbeda antara MIUI 13 dan MIUI 14 adalah cara untuk membuat ruang kedua jadi celahnya ini berbeda untuk MIUI 13 mungkin cukup dengan masuk ke menu setelan kemudian masuk ke bagian fitur spesial disitu sudah tersedia ruang kedua tapi untuk MIUI 14 ruang kedua ini sudah tidak tersedia lagi pada menu setelan untuk masuk ke ruang kedua pada MIUI 14 teman-teman harus mendownload dulu aplikasi Android Utility dan cari ruang kedua menggunakan aplikasi Android Utility tersebut untuk cara bypass akun google pada MIUI 14 silahkan cek tutorialnya di channel Magelang Fleischer ini oke sekarang loadingnya sudah selesai handphone sudah masuk lagi ke ruang pertama akun google sudah terbypass untuk ruang kedua tadi karena tidak kita gunakan maka bisa kita hapus saja masuk ke menu setelan kemudian fitur spesial kemudian masuk ke ruang kedua di pojok kanan atas ada logo sampah kita klik saja untuk menghapus ruang kedua ini jadi karena sudah tidak kita gunakan daripada menuhi memori ya mending kita hapus saja ruang keduanya setelah ruang kedua selesai maka tugas kita pun juga sudah selesai ini adalah Redmi Note 9 dengan MIUI yang paling terakhir yaitu MIUI 13.0.2 akun google sudah berhasil kita bypass dengan mudah gratis tanpa menggunakan komputer untuk akun google nya kita bisa bikin baru lagi menggunakan aplikasi google play atau jika sudah punya akun google bisa kita login kan pada aplikasi google play tersebut terima kasih sudah menonton video ini ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota lumayan 150 ribu terima kasih sudah menonton